Intro Hey, 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 hello, selamat malam, selamat datang di webinar Twiktok Volume 2. Perkenalkan, saya Juan dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini. Nah, di Twiktok Volume 2 ini kita akan fokus bahas apa sih sebetulnya? Nah, hari ini kita akan bahas seputar gimana sih cara pengelolaan data dan kemanfaatan data untuk mengambil sebuah keputusan. Sebelum ke acara inti, acara ini kan sebetulnya diinisiasi oleh pelunjuk.com. Nah, teman-teman pasti bertanya dong pada saya gitu ya, apalagi nanti para teman-teman dari sini. Apa sih itu pelunjuk.com? Nah, pelunjuk.com sendiri adalah sebuah platform yang membantu teman-teman semua untuk mengambil keputusan dalam berbelanja. Nah, di pelunjuk.com teman-teman bisa melihat komparasi berbagai macam harga dari merchant sehingga bisa mengantikan harga-harga yang paling hemat. Juga bisa melihat discount paling up to date di semua merkan. Dan juga teman-teman bisa lihat ada happening apa sih di merchant-merchant solo Indonesia ini. Nah, itu semua bisa teman-teman semua nikmati dalam satu platform yaitu twiktok.com. Nah, ngomongin soal keputusan, berarti kan kita tidak bisa nih mengadang-adang semuanya sebasti dengan data. Nah, hari ini twiktok itu diharapkan bisa membuat teman-teman semua bisa tweaking your mind gitu. Terutama, kita punya dua bintang tamu nih. Ya, tegwester yang sangat luar biasa menginspirasi. Kita ada kedatangankan Natalia Ardianto selaku co-founder dan CEO dari livepack.id dan joki.id. Sekaligus former cto.ticket.com. Bersama dengan moderator kita paling handal di pelunjuk yaitu ada KF Ndi Susanto selaku CTO dari pelunjuk. Oke, teman-teman semua, biar lebih efektif lagi, biar lebih seru lagi, gimana nih kalau misalkan kita mulai acaranya gitu ya pada nanti 19.05 sambil menunggu teman-teman yang belum datang gitu ya. Nah, di sesi ini teman-teman sebetulnya nanti adalah Q&A. Jadi, teman-teman bisa langsung bikin pertanyaan ketika nanti Kak Natali sudah menyampaikan presentasinya. Nah, sambil menunggu mungkin kita sapa dulu ya. Halo, Kak Natali. Halo, halo, halo. Oke, Kak Natis sudah ada di lokasi. Halo, Kak Fendi. Halo. Tis out, oke. Iya, tanpa berlama-lama mungkin biar kita bisa menikmati dengan seksama sebuah materi yang menentukan keputusan berdasarkan data, bukan mengada-nada. Kepada Kak Fendi dan juga Kak Natali, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat menikmati webinar Tweet Talk volume 2. Oke, terima kasih Mas Juan. Ini saya lagi grogi nih. Jadi, ada seorang master di depan kita dan saya dikasih tugas untuk jadi moderator. Tapi sebelumnya, aku mau ngucapin selamat datang dulu buat teman-teman semua. Selamat datang di acara Tweet Talk. Telunjuk.com volume 2. Ini acara didesain untuk nge-tweak pikiran kita. Jadi kalau ada hambatan-hambatan di depan, bisa kita tweak dan kita lewati. Sesi kali ini tentang data. Ini sebelum kita kenalin tentang Mas Natali, saya perkenalkan diri dulu sendiri, maklum. Numpang pamer, numpang terkenal. Nah, saya Fendi Santo, sekarang CTO di Telunjuk.com. Ini biar Mas Natali nungguin kapan kesempatan dia ngomong, saya ngomongin dulu tentang Mas Natali. Jadi, Mas Natali itu mentornya kita di Telunjuk. Jadi, sering banget kita kalau lagi mentok, minta tanya ke Mas Natali. Mas Natali, nanya dong. Nah, itu sering banget dapet ahal-ahal moment. Beliau kan yang udah lama bermain di startup. Nah, mainannya itu banyak nih. Mainannya, pertama kan golf Indonesia. Yang kedua, tiket. Terus main Mas Digi, jadi peluang. Terus habis itu nih, loncat. Tiba-tiba Jovi sama Lifepack. Bayangkan ya, yang bikin kesel tuh gini. Dia pertama, main golf. Yang kedua, main ke pesawat sama hotel. Yang ketiga, investasi. Habis itu loncat ke farmasi. Bayangkan degree-nya dia tuh apa sebenernya. Dan yang bikin kesel lagi, semuanya sukses. Itu kan nyebelin ya. Amin. Yang nyebelin tuh gini. Kalau saya berpendapat, kalau orang nelayan, itu pindah ke suatu tempat yang jauh. Pekerjaan pertama dia yang lakukan adalah nyari ikan. Ini enggak loh. Nelayan, jadi petani, jadi tukang emas. Semuanya tuh dijalani. Nah, pastikan Mas Natali ini waktu milih dari A ke B ke C ke D. Enggak mungkin dong. Gue-tua mendapat ilham A. Yang ini aja deh, gue gitu. Pasti ada perhitungan-perhitungan di belakangnya. Ada data-data yang dia baca. Nah itu, kita harap hari ini Mas Natali mampu ngecek pikiran kita tentang data. Nunggu Mas Natali. Oke, thank you so much ya Mas Effendi untuk intronya. Rucu. Jadi ya, thank you so much. Saya sendiri sangat suka data. Saya sangat suka data, saya suka angka. Jadi, I think a lot of my decision making memang berdasarkan data. Kalau tadi Mas Effendi bilang, memang saya kalau memilih industri ya, yang ingin saya masuki itu, ngitungnya itu dari TAM dulu gitu kan. Total addressable market gitu ya. Jadi karena, kalau dari total addressable market ya kan. Kalau marketnya besar ya, peluang kita untuk dapetin uangnya gede gitu. Karena jujur aja kemarin tuh saya pernah ketemu founder ya kan. Marketnya adalah industri, ini saya agak buka dikit aja ya, industri rumah sakit gitu ya kan. Terus dia mention yang mau di target adalah 2.000 rumah sakit. keseluruhannya. And then dia nge-charge-nya SAAS 250.000 ya kan. Jadi, intinya adalah revenue dia mentoknya 250 juta, apa, 500 juta rupiah. Ya kan. Jadi, itu TAM 500 juta lo mau dapet apa. Ya kan, gaji aja mungkin kesulitan kayak gitu. Jadi, I think itu ya. Dengan mengetahui data, kita tuh bisa membuat keputusan yang jauh lebih akurat. Mungkin saya langsung share ya. Oke, mas. Slide saya, oke, wonderful. Ya, oke. Jadi, saya suka banget ini topiknya ya, reading between the lines of data for better decision making. Tapi, tadi saya lihat juga di announcement-nya ada mention tentang big data, big data. Jadi, jujur aja di awal memang teman-teman waktu approach saya bilang, nah, ini ya, jadi pembicara topik big data. Terus aku bilang, I don't believe in big data. Tapi, ada reason-nya gitu ya, nanti kita lihat. Oke, jadi sebelum ke situ, saya perkenalkan dulu ya, tadi sudah dikenalkan sedikit, nama saya Natalia Ardianto, mungkin untuk beberapa ada yang belum kenal, saya co-founder dan CEO dari Lefex dan Jovi. Nanti saya cerita di belakang gitu, jadi biar nggak kelihatan jualan di depannya. Saya ada exit dua, tiket.com sama Urban Asia gitu. Urban Asia dibeli Kompas Gramedia, tiket.com dibeli Jarum gitu. Terus ya, ada beberapa award. Saya juga bikin buku ini ya, buku saya nih, In the Mind of Natalia Ardianto. Dan ada beberapa award lainnya. Ngomong-ngomong tentang buku, ini saya mau kasih satu buku nih untuk teman-teman ya. Jadi, ini selama saya sharing, silahkan mau di foto, mau di ini, tapi titip ya, bikin post Instagram, mention saya. Saya paling suka kalau ada yang mention saya, saya pasti share kok gitu kan, bagi-bagi follower. Ya kan, and then kasih tahu itu insight-nya apa gitu, atau ada aha moment ya yang kalian dapatkan. Let me know, nanti the best insight will win this one book for free. Ya kan, kalau yang nggak dapat, mohon beli, harganya cuma Rp70.000. Itu ya, oke. Itu aja, saya langsung aja ya, sebentar, nanti saya tuh pengen sambil ngintip, kalau ada yang nanya dan chatting. Oke. Ya, ini dia. Alright. Ya. Jadi itu ya, jangan lupa ya, mention-mention. Oke. Ini sekarang main setting dulu. Nah, main setting-nya, eh, ngomong-ngomong ini chat-nya bisa dibuka, umum kan ya. Request ya, chat-nya dibuka. Set. Jadi ini main setting-nya untuk teman-teman. Aku tuh paling suka quotesin ini. Statistics are like bikini. Gitu ya. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital. Tadinya saya mau ngasih gambar wanita bikini, ya kan, tapi nanti takutnya subversif gitu. Jadi yaudah kucing aja. Kucing, tapi bulunya kayak pake bikini, ya kan. Jadi ini bukan kucing pake bikini, bulunya kayak bikini ya. Jadi, maksudnya apa sih? Kayak gini lah. Kayak bikini lah. Kalau orang pake bikini, kan dia menampilkan, iya, wah tubuhnya, tangannya, ya kan, udelnya, ya kan, kakinya, ya kan. Itu tampil semua gitu. Tapi, yang disembunyikan adalah hal-hal penting. Gitu kan. Jadi daerah payudara dan daerah alat vitalnya kayak gitu. Jadi, dan terkadang yang disembunyikan itu tuh sebenarnya yang intinya. Jadi, jadi aku suka banget quotes ini karena banyak sekali ya teman-teman tuh yang ngeluarin data, ya kan, sering juga, sampai sekarang pun gitu ya. Nunjukin data, saya lihat, ya ini, kamu ngeliatnya pas angka ini aja, tapi, in general, you don't understand the meaning of the data, gitu ya. nanti more on that later, gitu ya. Nah, jadi contohnya kayak gini, ya. Jadi, ada riset, ya kan. Jadi, ini riset ini mengatakan bahwa ada ini riset mengenai warna tombol, gitu. Nah, coba, saya pengen interaktifnya dengan teman-teman semua yang hadir. Di sini ada 77, ya. Coba, menurut kalian, ini ada tombol hijau dan tombol merah. Mana yang lebih banyak diklik, Tulis di chat. Red or green, gitu ya. Masuk ya, ada green, hijau, merah, rose. Wow, awesome. Oke. Ya, kayaknya banyak banget yang green ya. Iya, memang ya. Aku juga suka hijau, apalagi nih istri saya sekarang bikin startup tentang kaneman, gitu. Tapi unfortunately ya, teman-teman, mohon maaf untuk yang milih hijau. Di data ini, itu merah yang menang, gitu. Jadi, merah itu diklik 21 persen lebih banyak, gitu kan. Ya kan? terus lucunya gini kan, banyak entrepreneur, waktu ketemu artikel ini nih, artikelnya ada di HubSpot Research, ya kan? Waktu ngeliat artikel ini langsung, waduh, website, tombolnya gue ganti merah, gitu kan. Ya kan? Aduh. Nah, terus, jujur, gue lakukan. Jadi, waktu itu gue lakukan. Tapi gue lebih pinter, ya kan? Gue pakai website itu namanya VWO, Visual Web Optimizer. Jadi, waktu itu tombolnya itu saya ubah, gitu. Tombol aslinya, tiket.com itu warna oranye, ya kan? And then, saya ubah, apa, Visual Web Optimizer, warna merah, sama warna hijau. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini, kebalikannya ya, sekarang yang, The Lowest Conversion Rate. Itu dari orange, green, sama red. Which one is the lowest conversion rate? Coba tulis di komen. Ini udah ada yang tulis ya. Merah juga, orange, red, yang The Lowest Green. Hijau, merah, red, orange, merah, hijau, red, orange, alright. Ya, lowest green. Ya, green, red, hijau, oke. thank you so much ya, teman-teman. Jadi, jawabannya, yang The Lowest adalah merah. Gitu, ya kan? Shocking nggak? Ternyata ya, kalau kita pakai di ticket.com, yang Lowest itu ternyata merah. Kenapa? Nanti, saya lupa, ini slide ini ada nggak ya? Nah, ternyata merah itu The Lowest, orange itu yang tertinggi. Gitu. Nah, jadi gini ya, mungkin aku mundurin lagi deh. Kalau kalian lihat di sini, ya kan? Tombol merah itu adalah tombol yang dominan warnanya. Ya, karena ini masalahnya, logonya warnanya hijau. Gara-gara logo warna hijau, jadi tombol hijau itu, ini loh, apa? Blur gitu loh. Jadi, orang melihatnya, ini bukan tombol. Dan ketika diganti merah, itu jadi lebih prominent. Nah, di ticket, itu tuh yang prominent warna biru. Ya kan? Jadi, entah kenapa biru sama merah itu nggak masuk. Jadinya, orang males mencet tombol merah. Jadi, mereka lebih banyak mencet tombol oranye. Bahkan, waktu saya tes ini ya, tombol merah itu nol. Saya langsung, waktu itu saya baru jalanin seminggu ya, langsung ketakutan saya. Aduh, udah matiin-matiin yang merah gitu kan? Karena nol waktu itu. Saya shock banget gitu. Gitu ya, jadi waktu di riset itu, merah itu nol, oranye itu yang paling tinggi. Ijo itu rendah juga sih, lumayan rendah. Ya kan? Terus, waktu itu, traveloka itu belum oranye. Ya kan? Nah, feeling saya, mereka juga melakukan riset. Ya kan? And then, kalau kalian buka traveloka sekarang, tombol CTA-nya adalah oranye juga. Gitu. Jadi, kita yang duluan oranye, mereka mengikuti kita, ya kan? Dan feeling saya itu hasil tes juga. Gitu. Jadi, oranye is best, kalau background-nya, warnanya biru. Jadi, gitu ya, don't blindly trust the data that you see. Karena itu tuh bisa malah merugikan lo, ya. Kayak itu tadi, tombol merah. Ya. Oke. Jadi, itulah ya, aku bilang, ini kan, sesimpel itu ya. Jadi, big data is bullshit. Ya kan? If you can't even manage small data. Jadi, kalau data yang simple, kecil aja kalian tidak bisa manage, ya kan? Ngapain ngomongin big data? Gitu, ya. Jadi, ini juga quotes yang aku sangat suka, gitu. Jadi, big data is like teenage sex. Everyone talks about it. Nobody really knows how to do it. Everyone thinks everyone else is doing it. So, everyone claims they are doing it. Jadi, ya kan? Oh, saya udah cipokan. Kayak gitu kan? Padahal bohong, ya kan? Jadi, biar kesannya keren, biar kesannya itu, gitu. Ini, tau gak ini filmnya, film apa ini? Mungkin ayo, ditulis di komen. Ini film apa ini screenshotnya? Yang suka nonton Netflix pasti tahu nih. Seru banget. Ya, itu sex education. Thank you. Itu, aku nontonnya baru season 1, udah gak kuat. ngabisin waktu. Anyway, lanjut ya. ini quotes yang aku suka banget. Banyak orang ya, ngomongin big data, tapi sebenarnya gak tahu big data itu intinya apa. Ya kan? Padahal ya, mereka belum tahu small data. jadi, gimana sih caranya untuk membuat better decision making? Gitu ya. Yang harus kalian peduli itu ada empat guys. Yang pertama adalah clean data. Yang kedua, tau gak apa? Clean data. Ketiga clean data. Dan yang keempat, clean data. Data yang bersih, gitu. Karena, you don't need a lot of data, asalkan datanya bersih ya. Data sekecil apapun, itu kalian bisa pakai untuk decision making. Ini saya kasih contoh. Jadi, ini ada data ya, dari Wisconsin Breast Cancer Diagnostic. Ini kanker payudara ya guys ya. Nah, Breast Cancer Diagnostic ini, dia ada 30 variable. Jadi, variable itu radius, tekstur, perimeter, area, smoothness, compactness, concactivity, dan seterusnya. Kalian udah carah ya. capek saya, 30 variable ya. Terus, datanya kalian lihat tuh. 569 data doang. Oke. Kalian bayangin, 569 data. Ada tapinya, datanya bersih banget. Kenapa kok saya bisa bilang datanya bersih? Mari kita lihat. jadi itu di data itu tuh ada ya, hasil diagnosanya. B itu benin, M itu malinan. Benin itu kanker jinak. Malinan itu kanker ganas. Oke, jadi dari data ini, terus kita bikin kodingan. Ini saya kasih kodingan, bayangin ya, kodingannya sependek itu. Kodingannya sependek itu. Pertama adalah lo impor data. Ini dari file CSV. di file CSV. Kenapa kok bisa sih file CSV? Ya iya, 500 data doang gitu loh. Ya kan? Big data, bullshit. Ya kan? CSV aja udah cukup gitu. Ya, 500an data udah bisa diimpor, terus dilabel. Ya kan? Kita label biar gampang baca gitu kan. B benin, M malinan. Nah, terus habis itu dinormalisasi. Jadi normalisasi itu ya, mungkin saya mundur sedikit, adalah kayak gini nih. Radius itu kan puluhan. Ya kan? Terus, area ini ratusan. Smoothness ini nol koma. gitu kan? jadi normalisasi itu jadi, angka terkecil jadi nol, angka terbesar jadi satu. Gitu ya. Jadi kalau kayak 10,6 paling rendah itu jadi nol, 12,32 tertinggi ya jadi satu. And then in between adalah nol koma. Tujuannya apa? Supaya gak ada bias. Karena kalau yang satu ratusan, yang satu nol koma kan bias ya. Jadi harus dibikin sama nilai ya. Oke, lanjut. Di normalisasi. Habis itu dipecah jadi dua. Karena ini ada training data, ada tes data. Kalau dilihat datanya, tadi 569, itu 469 dipakai untuk training. Untuk membuat model. Sisanya adalah 100 data. Dan ini, ini kita ambil. And then, kita pakai fungsi, itu namanya KNN. K-Nearth Neighborhood. And then what happened? Kita lihat hasilnya. Ini hasilnya ya. Kalian lihat, jadi itu di kolom kiri itu ada Benin sama Malinan. Di atas itu ada Benin Malinan. Yang kiri, itu adalah label aslinya dari 100 data itu. Yang atas adalah prediksinya. Jadi kalau kalian lihat, Benin dengan Benin itu berarti prediksinya benar. Tapi kalau Benin, tapi prediksinya Malinan, ya berarti dia salah. Kalau Malinan tapi prediksinya Benin, itu salah. Tapi kalau Malinan dengan Malinan, itu prediksinya benar. Tadi ya, kita ambil 100 data, and then what happened? Benin-benin 61, Malinan-Malinan 37. Artinya jumlahnya 98. Jadi 98 dari 100 data, itu accurate di prediksi. Apa artinya? Begitu nanti ada penderita kanker dengan parameter 30 variable itu, kita tinggal masukin ke model kita, probabilitas akurasinya, apakah ini kanker ganas atau jinak, 98%. Nah, sekarang pertanyaannya, Big Data bisa nggak melakukan itu? Nggak bisa. Itu nggak akan bisa kalau datanya nggak bersih. Lo ngapain punya data kanker puluhan juta, ratusan juta, kalau datanya nggak bersih, akurasinya nggak mungkin segitu baiknya. gitu ya. Jadi that's the importance of clean data. Setuju nggak clean data? Say yes kalau ini di chat gitu ya. Jadi clean data gitu. Yes, yes, yes. Ayo, aku tunggu. Yang lainnya. Yes. Nah, gitu dong ya. Thank you so much ya guys. Nah, jadi itu ya. Clean data ya teman-teman. Yang penting tuh clean data. Lo punya data jutaan, tapi kalau nggak bersih, bullshit. Lanjut. Ya. Jadi ini quotes ya, yang saya ambil dari orang terkenal namanya Natalia Artianto. Ini saya ngarang sendiri ya. Jadi the numbers are the what. Apa sih angkanya tuh? The what-nya. Tapi ya, orang tuh lupa nanya the why-nya. Jadi, dia ngeliat angka, tapi terus dia tidak pengen tahu ini angka tuh dari mana sih? Terus kenapa kok angkanya kayak gitu? Nanti saya share lebih banyak ya. Nih ngomong-ngomong ini saya sama anak saya nih. Ini anak saya, cewek ya, dari belakang kelihatannya kayak cowok nih. Cowboy ya. Ini usia 12, sudah main trading. Lumayan. Dalam waktu 10 menit, dapet berapa? Dapet berapa menit? 10 menit? Dia dapet, apa dia dikasih uang, kalau nggak salah, 1,5 juta, dia bisa dapetin keuntungan 150 ribu dalam waktu cuma 2-3 jam. Data gitu. Penting. Bapaknya suka data, anaknya harus suka data. Nah ini, ini ada cerita yang sangat menarik ya. Jadi, first name, last name problem. Jadi ini adalah kisah di salah satu startup yang saya jalani gitu. Nah ini, waktu itu, itu tuh ada 1.500 telepon per bulan yang menghubungi CS, itu nanya gimana caranya nulis nama. kenapa? Karena di sistemnya waktu itu tuh inputnya adalah mister, first name, last name. Nah, untuk teman-teman, kira-kira permasalahannya seperti apa? Coba silahkan ditulis di chat masalah orang, kok sampai ada 1.500 orang nelpon tentang masalah masukin nama mereka, itu kira-kira masalahnya kayak apa? Coba, ada yang punya ide nggak di chat? Ya, disingkat, ya kan? Ya betul, saya juga bingung kalau misinya, namanya cuma 1 kata, belum? Betul ya, ya kan? Kalau nama lebih dari 3 kata gimana? Kebalik, nama orang Bali, ya kan? Ya, gitu ya. Jadi, pertanyaannya kayak gini, Pak, saya haji apa? Boleh nggak saya tulis hajinya? Aduh! Ya kan? Terus, saya Muhammad, blablabla, kayaknya kepanjangan, boleh nggak saya singkat moh? Gitu kan? Yolah! Gitu kan? Terus, ada yang namanya Budi. Budi, that's it, gitu kan? Itu saya tulis di first name atau last name, ya? Gitu, anjrit, gitu kan? And then, I Putu Ayo Eka Wardana, ya kan? Saya first namenya I, boleh nggak? Ya kan, last namenya sisanya, gitu ya? Aduh! Gitu ya, pokoknya gitu. Itu masalahnya. And then, apa sih solusinya? Solusinya adalah kita ubah jadi full name, that's it, ya kan? Jadi, ini data, sesimpel itu loh, ini data dari customer service. Jadi, kita ada monthly meeting call, ya, between the IT and the customer service, ya kan? Jadi, dari situ ini, kalau nggak salah ini masalah nomor 2 atau 3 terbesar waktu itu. Ya kan? And then, kita decide IT yang men-solve masalah ini. Ya kan? And then, kita ubah jadi full name, ya, terus di bawahnya kita tulis. Ya, jadi di awal-awal waktu full name itu masih banyak yang nelfon. Gitu ya. Nah, terus, habis itu kita tambahin di bawahnya tulisannya sesuai KTP. Gitu. Sesuai KTP. Jadi, apa, nama sesuai KTP, ya kan? Itu beres. Karena KTP itu ada, udah cukup standar, ya kan? Ya kan? Jadi, kalau mau disingkat ya dari KTP, dan ini kan nanti toh juga orang waktu mau naik maskapai dibandinginnya sama apa? Sama KTP, ya kan? Jadi kelar. Gitu, ya kan? Dan itu... Habis itu hilang, Mas. Nah, itu hasilnya adalah kita omsetnya naik 10 miliar, ya kan? Di bulan berikutnya. Jadi, waktu itu omset kita 100 miliar. Begitu ini selesai, masalahnya omset kita tiba-tiba itu naik 10 persen. Gitu. Jadi, 110 miliar, gitu. 1.500 telpon hilang, ya kan? Dan omsetnya naik, ya kan? apa? Sudah nggak ada lagi yang nelfon, ya kan? Terus, CS itu, jujur ya, CS itu kita dulu, di certain year kita 90 orang, tapi di tahun berikutnya malah 70 orang. Malah menurun jumlah CS-nya. Padahal, apa? Padahal, revenue kita growth setiap tahun itu 300 persen. terima kasih telah menonton!